Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Sister Grace di channel Sister Grace Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat dan gembira Dan usaha serta karya-karya saudara-saudari, sahabat kesekalian, sukses selalu ya Teman-teman, pada video yang lalu saya sudah sedikit memberikan informasi tentang cara atau prosedur mengurus perkahwinan katolik Baik yang seiman maupun yang beda gereja atau beda agama Nah itu proses yang harus dilalui di gereja Nah kemudian kali ini saya akan menambahkan sedikit informasi untuk yang akan diurus kecatatan sipil Nah sekarang kan biasanya sekarang, yang untuk sekarang yang saya tahu ya Teman-teman, karena saya kebetulan juga di sekretariat peroki Jadi sedikit tahu bagaimana cara untuk mengurus yang seperti ini Nah sedikit informasi dari saya Untuk yang diurus kecatatan sipil itu Yang pertama, kedua calon harus ada KTP Jadi ada menyertakan Artinya ini berkas-berkas yang untuk urusan catatan sipil KTP Yang kedua, akte kelahiran Juga dari kedua mempelai Kemudian kartu keluarga masing-masing Pria dan wanita Kedua mempelai Kemudian surat pengantar dari kelurahan masing-masing Dan yang berikut Ada surat pengantar dari gereja Dan jangan lupa Pas foto Gandeng ukuran 4x6 Oh iya teman-teman, jangan lupa Juga fotokopi KTP saksi Jadi ada dua saksi ya Yang biasa dicatatkan sipil Jadi fotokopi KTP saksi Nah itu Berkas atau yang harus disiapkan untuk mengurus kecatatan sipil Nah kemudian yang terakhir adalah Surat nikah Nah untuk mengurus Urusan yang ke gereja dengan yang kecatatan sipil Itu bisa bersamaan Tetapi Sekarang dari catatan sipil biasanya Setelah ada surat nikah dari gereja Jadi kalau sudah menikah di gereja baru Surat nikah itu kemudian disertakan juga untuk Urusan kecatatan sipil Biasanya ada kerjasama dari Dispenduk Dengan ini Dengan pihak gereja Begitu teman-teman informasi dari saya Semoga membantu teman-teman Bagi yang akan mengurus pernikahannya Semoga Dengan informasi ini bisa mempersiapkannya sedemikian Sehingga urusannya lancar dan juga Dapat dilaksana dengan lancar dan baik Terima kasih teman-teman Untuk Dukungan Dari teman-teman Dan share video ini Supaya Ada teman-teman lain yang tahu Terima kasih Salam Terima kasih